ya boleh bisa aman? ya maaf kalau mau balik eh nonton kata deh terima kasih ya ya maaf kalau ngulang lagi pertanyaannya mungkin ini lagu abangku ini bercerita tentang apa sih? tentang abang sesuai dengan tuduhnya oke sebagai ini itu saran yang mengungkapkan saling sayang kepada orang depan mungkin sampai akhirnya sampai akhirnya waktu itu sampai akhirnya waktu itu tercipta lagu ini mungkin trigger apa sih? Waktu saya tulis itu April tahun ini, waktu dia ulang tahun berkepatan juga saya bulan ulang tahun pertama, saya usia 30, dia 33, waktu itu saya harus ada kado ulang tahun yang paling bagus ini, kebetulan dia lagi, mereka istrinya lagi hamil, saya juga lagi rindu hidunya sama dia, dia lagi ulang tahun, kado-nya. Kado ulang tahun dan buat anak juga. Tapi pas ketika lu nulis lagu Abangku ini, mungkin ada suatu beban gak sih ketika? Karena lagu lu sebelumnya kan meledak banget ya? Harusnya itu menjadi beban tapi sudah cukup lah, selesailah mau sampai kapan juga terbeban dengan karya sebelumnya. Saya cuma perlu perbaiki secara produksi. Liriknya harus lebih bagus, produksiannya harus lebih bagus, videoclipnya harus lebih bagus. Nah ini pertama kali saya buat lagu di hari yang sama dengan videoclipnya. Biasanya kan 2 bulan setelahnya atau 1 minggu setelahnya, ini di hari yang sama dengan videoclip, karena demi mau tidak terbebani tadi. Berarti prosesnya lumayan cepat ya? Lumayan cepat kalau dari bulan April, berapa bulan? 5 bulan doang ya? 5 bulan doang. Cuma saya revisinya lumayan banyak, revisi produksi. Kalau lirik saya tiap pernah ke Google, produksi misalnya musiknya kemana, mixing mastering, kemana-mana begitu. Im yang paling membedakan lagu ini dengan lagu-lagu single? Lagu ini mewah di telinga, banyak instrumen yang saya kasih. Di antara akusik ada digital audio kita sebutnya, ada musik elektrik. Cuma harus teliti diri nanti, lebih mewah secara produksi, saya rasa ya. Kenapa sampai akhirnya lu pikiran kayak gitu? Bikin membuat tau gini lebih mewah gitu? Iya itu, kan saya itu patokan saya berkarya itu dari karya sebelumnya. Karya saya sebelumnya streamingnya bagus, alhamdulillah pendapatan secara budget juga bagus. Nah pendapatannya ini saya tidak boleh beli mobil, beli rumah. Boleh, tapi yang terpenting adalah produksi harus saya perbaiki. Ini lagu akhirnya saya bisa bikin di studio-ku sendiri. Dimana lagi lagu komang saya di studionya teman, pinjam mic-nya teman, pinjam laptop-nya teman. Sekarang lagu ini produksianku sendiri dengan produksianku. Di studio-ku pakai mic-ku, pakai gitar-ku, pakai tim-nya saya. Dan saya juga akhirnya bisa kasih harga yang pas untuk anggotaku. Akhirnya saya bisa kasih budget besar ke mereka. Karena biasanya saya tidak kasih budget besar, karena tidak ada. Sekarang karena ada ya, kasih. Ini kan dilakukan tentang abangku. Berarti komentarnya abang gimana untuk mener lagu ini? Komentarnya abang mau lagu ini apa? Ya, abang lu dengar lagu ini gimana? Senang, tapi ya jutek-jutek ya bagaimana lah tuh. Ya, sama seperti kamu lah dengan ademu atau dengan abangmu tuh. Kita saling sayang itu, cuma dirasa tidak disampaikan. Nah, kita itu, orang Indonesia itu. Jarang kita bilang, abang, adik, 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 jarang. Tapi giliran saya dipukul teman di sekolah, abang saya duluan pergi pincang mulutnya. Itu bahasa cinta kita, abang satu sama lain. Sama seperti saya hadiahkan ke dia, biasa saja. Tapi saya tahu dia senang. Dan dia tahu bahwa, ya, bahwa saya dulu sayang. Itu dia. Kalau untuk kan ini gimana nih? Kalau lagu yang bercak nih, banyak orang yang pasti mengajukan uang. Nanti royasi buka ke, berada ke berada. Tidak, semua untuk saya dan keluarga. Nggak lah. Bang, kan sebelumnya buat istri, buat anak, sekarang buat abang. Rasa terbatasi nggak kreativitas lu buatnya keluarga-keluarga itu? Insya Allah tidak mungkin. Insya Allah tidak mungkin. Karena, menarik pertanyaannya. Karena sumber kreativitas kita kan, dari kegelisahan dan resah itu. Apa yang saya jengkel, atau apa yang saya senangkan, pasti saya capture. Mungkin lagunya akan tentang istri. Tapi bisa jadi, isunya beda. Sekarang saya lagi garep lagu, tapi ini sedikit saja. Tentang istri saya tidak pedean setelah lahiran, ada garis hitam di perutnya. Tentang istri juga. Tapi sudut panahnya beda. Bukan ganti istri lagi. Iya, iya, iya. Itu dia. Itu dia, Bang. Bakalan konsisten buat orang-orang terdekat lu juga lagi. Bukan dari yang saya perlu lagi menceritakan sih. Bukan saya tidak tulis lagu cinta, bukan saya tidak tulis lagu sedih. Ada juga. Cuman belum saja. Nanti kalau waktunya tepat, gas. Setelah ini, dua bulan ke depan saya ada lagu baru. Dan lagu sedih juga. Bukan tentang istri, bukan tentang anaknya. Tentang orang tua atau tidak? Tentang siapa? Iya, iya. Masalah dulu. Widih, dasya. Im, lagu sedih menurut lu seperti apa sih? Tadi kan lu sempat bilang, gue kesel lagi sakit hati, terus dihibur dengan lagu sedih. Kenapa gak? Nah, definisi lagu sedih sendiri dari lu sendiri gimana? Kalau saya itu lebih suka ke lagu sedih yang menghadirkan rindu. Bukan mengingatkan luka. Beda itu. Lagu ku suasana rumah tadi lagu sedih. Tapi kok ingat bapam? Kok ingat rantau? Kok ingat tanah? Beda itu. Jadi beda. Lagu sedih, lagu sedih. Tapi mengingatkan rindu dan kenangan. Bukan mengingatkan bapak saya abuse. Bukan mengingatkan bapak saya jahat. Nah, kenapa sih lagu sedih harus mengingatkan kita? Mantan saya kampre. Tidak saya tidak terlalu suka dengan itu. Karena sudah lah, berlalu suka dengan itu. Lagu patah hati itu tidak tinggal juga? Bukan tidak suka lagi. Tidak masuk akal buat saya sekarang. Ada istri, kalau ada anak, saya pulang kerja, dipeluk. Tidak masuk akal patah hati saya. Iya. Tidak dilihat ya? Tidak dilihat kok. Kecuali mungkin cerai orang lain. Kalau tadi, apa lebih senang orang beli baju? Menarik, menarik ya. Bukan dua lebih saya. Maksudnya, saya lebih mengapresiasi tinggi orang yang beli baju ini. Sebab baju yang saya jual itu adalah baju yang saya lipat sendiri. Saya lipat, saya kirim ke JNT. Jadi, berbeda itu sentuhannya kalau beli di toko online itu. Berbeda dengan kalau beli di saya. Adminnya memang timbul. Saya nanti lipat, nanti bantu. Terus saya pakai parfum, kadang-kadang. Terus saya kirim ke penjualan Indonesia. Ada sarangan saya berkomunikasi dengan pendengarku tanpa harus saya bersentuhan. Jadi, yang kau pakai bukan hanya sekedar baju. Tapi kau belilah buku. Dan saya itu, saya suka streaming banyak. Tapi saya ingin tumbuhkan budaya berbelanja baju. Itu dia. Soal independen sendiri. Awalnya, lu bisa kepikiran bikin ini? Seperti apa? Sebaiknya, bisa bilang bikin juga terlalu berat bahasanya. Berkolaborasi. Kalau kau lihat dapurnya independen bukan cuma saya. Ada orang yang jenius di bidangnya. Saya kebetulan wajah paling nyambung dengan bisinya ini. Bisinya kan kita mau merdeka dan berkolaborasi. Independen itu. Tumbuh sama-sama. Bukan berarti independen itu atau independen itu. Semua saya bikin. Saya bikin lagunya. Saya bikin merchandise-nya. Saya promosi. Saya ambil tidak begitu. Berkolaborasi. Tapi pemilik karya masih si pemegang kendali. Sama misinya. Nyambung dengan jalan ke sekarang. Bukan tentang apanya sih. Tapi dia hanya sarana saja. Kan saya jengkel. Ini saya keresat. Kebetulan nyambung dibuatkan lagu. Kebetulan ada kerjengkelan yang nyambung dibuatkan makin stand up. Platformnya saja. Cerita mah. Cerita saja. Jadi kamu mengkotak-kotakan ya. Tidak mengkotak. Lebih nyaman mana? Dan apa-apa nyanyu? Kalau boleh jujur semuanya nyaman. Tapi stand up ini saya sangat rindu sekarang. Sudah lama berarti? Tidak lama juga maksudnya. Bikin acara. Iya rindu. Rindu dalam halnya apa? Isi acara stand up kan beda dengan bikin acara stand up. Saya rindu bikin. Kalau bikin kan betul orang mau nonton saya tau. Kalau isi acara kan ya ada bos, ada. Kalau ini kan orang mau nonton saya semua. Kecuali mau nonton-nonton dia atas undangan. Jadi berbeda antara bikin sama undangan. Lu kan bisa bilang jago lah ngulik. Asik. Ngulik ini, ngulik kisah pribadi untuk jadi lah karya. Ada gak sih musim-musim lain yang minta dicitain lagi pakai cerita muda kan? Kalau boleh jujur. Ada beberapa. Tapi saya lebih nyaman. Sini saya bantu caranya. Nah, istilahnya kalau script itu. Kalau script itu apa? Bimbingan lah. Temban sama-sama. Ya, teman diskusi untuk bikin script itu kan ada. Teman kita. Bukan kayak, sini saya buat kayak tidak. Kalau saya buat begini. Kalau kamu apa yang bisa disambang? Modifikasi. Siapa terjadi itu? Eh, jangan lah. Adalah. Ada? Banyak tapi cukup banyak. Sangat banyak. Sangat banyak. Yang mau kolaborasi, yang mau masuk di independen. Yang mau. Saya sangat senang. Akhirnya hari ini juga terjadi. Karena saya sudah bisa. Pintu saya terbuka. Oh. Terima kasih.